Sampai sejauh apa yang bersangkutan, apakah sebagai pengguna, apakah dia sebagai pengedar, nanti kita lihat. Memang kalau ancaman bagi anggota Polri yang terlibat sebagai pengedar narkoba, maka ancamannya dipecat. Nanti kita lihat perkembangannya saat ini masih ditangani bidang propam Polda Jabar. Dan tentunya kasus ini akan bisa dipindahkan. Kita lihat nanti pengguna ini bagaimana, apakah baru sekali ini atau sudah sering, ya kita lihat nanti. Dan ini merupakan kebijakan dari pimpinannya. Tentunya anggota Polri melihat juga, setiap anggota Polri tentunya ada prestasi-prestasi. Berapa tahun dia dinas, apakah 20 tahun dia dinas, kemudian tidak pernah melakukan pelanggaran, kemudian dia melakukan pelanggaran, sifatnya sebagai apa. Apakah dia hanya pengguna, yang baru sekali, nanti kita lihat. Track record dari yang bersangkutan bagaimana. Ini menjadikan pertimbangan dan menjadikan kebijakan dari putusan dari pimpinan Polri untuk memberikan hukuman kepada yang bersangkutan. Pak, yang bersangkutan ini kan polisi Narkoba ya Pak, memang banyak harinya disediakan di putusan Narkoba. Dan, Pak, saya juga disampaikan Polri bahwa polisi yang ada, kesudahan di bagian Narkoba itu menghentang hasilnya perusahaan Narkoba. Pak, itu nanti akan jadi pertimbangan Polri untuk menjadikan hukuman kepada yang bersangkutan. Ya, itu tidak bisa digeneralisir ya, setiap anggota yang bertugas di Narkoba rentan ya, itu tidak bisa. Nanti seperti apa kita lihat, jadi tidak bisa dipukul rata seperti itu. Yang jelas, setiap anggota tetap dilakukan pengawasan secara berjenjang ya. Dan ini juga mereka tertangkap tangan oleh Bit Propampolda, gabungan dengan Propamabes. Ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Polri sangat ketat. Dan ini juga merupakan bagian dari transparansi. Jelas ya? Terima kasih telah menonton!